Halo guys kita dapat cekeringan dari Genuga Bijar dibalik nih Agung Rajib apa tadi isinya liveband keren plus tim 8 yang juga keren oh tim 8 kalau kita copy kita paste wah acara apa niche ekb48 fast 2016 ekb48 bla 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 ini bahasa Jepang mari kita tonton wah first rabbit ini mah gue tau banget dari intronya katanya liveband tadi ya di cekeringan bilang liveband ya ekspektasi gue udah tinggi dulu nih gue gak suka ekspektasi tinggi tinggi soalnya kalau jatuh sakit ya gak nih kayaknya gak bakal jatuh nih waduh kenceng buat suara asik eh kameranya ke bandnya dong oh iya tuh di belakang tuh ada tuh ihhh keren aduh maaf guys kalau patah-patah guys dia emang suka gitu padahal udah lagi gak panas ini asik gitarnya ngedep wah seru nih ini gue gedein lebih gede dari biasa deh nih itu di belakang ada perkusi ngambil edge shaker kesak 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 ini tim 8 nih gue gak tau muka-mukanya sama sekali sih gua suka banget koreografi bagian referensi tuh menyenangkan bersemangat bandnya dong mau liat ih itu ada gitarnya nah kan keliatan ih seru banget ya ih seru banget ya kalau bisa jadi band yang mengiringi sebuah group dance gitu sambil ada yang joget dan nyanyi sambil kita nyiringin main kalau gue kan main gitar ya biasanya asik kalian liat gak tadi penampakan gitarisnya ngebending aduh seru banget kapan ya kapan apanya kapan dan sama siapa dan aransemennya juga dibikin mirip dengan asli gak di aransemen macem-macem jadi kita seder dapet feel originalnya gitu walaupun live band live band banget ini mungkin pake sequencer yang asalnya masih dari rekamannya gitu mungkin untuk suara-suara kaya brass section synth-nya tapi untuk gitar untuk drum bass gitu tuh live nih organik nih asik ih ih keren banget aduh 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 keren maksudnya maksudnya aku sirik aku pengen penampilan emang super bagus sih rapi banget ini rapi banget ini tim ini keren feel in feel innya detail sekali tapi emang kameranya kameramen dan editornya emang agak pelit ya agak pelit terhadap pemain musiknya di belakang nih tidak dapet spotlight dari tadi tapi ya memang wajar karena kan yang lagi tampil ya KB48 team 8-nya kan tapi kan aku mau liat yang belakang oh nangis ya kan abis udah gitu doang kalau yang kayak gini-gini tuh sebenernya emang dari udah dari jaman lama gue sempet punya cita-cita kalau emang bisa kalau emang bisa gue pengen ngiringin JKT48 tampil live dengan live band gitu tapi kayaknya gak bakal kesampean sampai kapanpun juga karena gue karena gue hitungannya Wota sampai kapanpun dan agak susah untuk manajemen melirik melirik kaum ya gitu dah gue ngomong apa sih terus tapi kemarin-kemarin tahun lalu lah pokoknya gue kayak dikasih tontonan sama Bang Jonfer dan pertongkrongan itu ada satu grup korea namanya GFriend terus kayak mereka tuh ada satu konser dimana mereka diiringin oleh live band gitu loh keren banget ini mah mah sudah habis menit-menit berapa ya keren banget deh pokoknya live band ini ketika gue nonton video ini gue semakin terbakar gitu keinginannya aduh betapa serunya bila kita bisa memberikan sumbang sih terhadap grup yang kita suka dengan memaksimalkan memaksimalkan apa yang kita punya kalau dalam hal gue kan talenta gue dalam bermusik bakat gue dalam bermusik skill gue dalam bermusik gue pengen juga menyumbangkan sesuatu buat mereka gue pengen ultimate-nya adalah gue pengen ngiringin kayak begini nih seru kali ya gitu tapi kan ya keinginan hanya sebatas keinginan dan cita-cita hanya sebatas cita-cita dan tidak semua cita-cita itu bisa terkabul jika usahanya tidak maksimal jadi kalau mengutip kata Teteh Melo usaha keras itu tidak akan mengkhianati kalau masih mengkhianati berarti usahanya belum keras gitu nah berarti usaha gue belum keras nih bahkan hitungannya gue gak ada usaha apa-apa sebenarnya mohon maaf emang gue ngapain emang apa yang gue lakukan untuk mencapai mimpi gue yang satu itu gak ada juga sih cuman sampai sekarang gue masih bisa berandai-andai dan dan pengandai-andai-andai-an gue ini cukup menyenangkan jika hanya sekadar berandai-andai gitu ngiringin member JGT40 seperti tampil live pakai liveband gue yang main gitar seru banget tapi merealisasikannya ah itu hanya sebatas mimpi kok jadi sedih apaan sih thank you atas sekeringannya kita ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati